Oke, bayangkan kalian akan mempunyai atau membuat aplikasi pengamanan Publik kelas pengamanan Dimana nanti di dalam aplikasi tersebut Akan banyak melibatkan alarm Misalkan alarm motor hilang Motor hilang alarm Contohnya aplikasi atau kelas ini Fitur ini akan mengecek apakah motor itu hilang atau tidak Terus di dalam kelas ini Tentunya ada Metode ya Misalkan saya buat void aja Dia Misalkan metodenya Cek Motor Apakah ada Dalam metode ini Tentu melakukan pengecekan Selain alarm motor hilang Misalkan Ada lagi alarm Air galon penuh Air tandon penuh Nah Disini Disini Tentu ada lagi logik-logik yang berbeda Atau metode yang berbeda Ini public void Public void Public void Nah Metode ini Untuk mengecek apakah Air tandon penuh Ada lagi Ada lagi Di dalam aplikasi itu Alarm Alarm apa lagi ya Misalkan Lampu Sudah menyala Lampu Lampu Menyala Ada metode lagi Disini Oh iya Untuk metode Berbeda-beda ya Apakah Lampu Sudah Menyala Cek Apakah Lampu Sudah Menyala Nah Nanti Di aplikasi ini Anda ingin Misalkan Seperti ini Setiap Misalkan Dua Dua detik Atau Sepuluh detik sekali Gitu Gitu Sebentar Gitu Nanti Nanti kita Berangkat Misalkan Setiap Sepuluh detik Sekali Aplikasi Akan Melakukan Pengecekan Terhadap Alarm Alarm Tersebut Nah Yang Menjadi Masalah Adalah Bagaimana Cara Melakukan Pengecekan Tiga Alarm Ini Sedangkan Tiga Alarm Ini Berbeda-beda Berbeda-beda Tidak Sama Semuanya Beda Bisa Bisa Saja Kita Melakukan Pengecekan Satu Persatu Misalkan Kita Disini Seperti ini Apakah air Tanduan penuh Cek Apakah Tanduan penuh Nanti Selanjutnya Cek Lampu Menyala Apakah Lampu Sudah Menyala Seperti ini Bisa Tapi Tidak Seperti itu OOP Bekerja Nah Disinilah Gunanya Interface Nah Untuk Mengatasi Heart Tersebut Kita Membuat Yang Namanya Interface Disini Kita Kasih Nama Interface Alarm Nah Interface Itu Seperti Seperti Kelas Tetapi Di Metode Atau Variable Variable Tidak Dibuat Hanya Di Inisiasi Saja Koreksi Saya Jika Salah Misalkan Kita Di Dalam Basis Ini Untuk Interface Alarm Itu Hanya Ada Satu Metode Yaitu Misalkan Cek Alarm Nah Hanya Seperti Ini Interface Nah Lalu Bagaimana Kita Mengimplementasikan Atau Menggunakan Interface Ini Misalkan Seperti Ini Kita Dapat Menggunakan List List Yang Berisi Alarm Sama Dengan Release Nah Dengan Seperti Ini Dengan Kita Membuat List Yang Isinya Adalah Alarm Interface Alarm Maka Selanjutnya Kita Tinggal Mengecek Satu Per Satu Seperti Ini Jadi Nanti Di dalam List Alarm Ini Dapat Kita Isi Semua Alarm Selama Alarm Tersebut Merupakan Atau Mengimplementasikan Interface Alarm Lalu Aplikasi Pengamanan Ini Akan Mengecek Semua Alarm Yang Ada Di Dalam List Tersebut Nah Selanjutnya Seperti Apa Supaya Tiga Alarm Ini Bisa Dimasukkan Ke Dalam Sini Maka Tiga Kelas Ini Harus Mengimplementasikan Interface Alarm Konsekuensinya Adalah Jika Sebuah Kelas Itu Mengimplementasikan Interface Maka Dia Harus Membuat Atau Mendefinisikan Metode Yang Ada Di Interface Alarm Nah Disini Di Override Jadi Cek Alarm Di Override Disini Kita Melakukan Pengecekan Disini Ada Logic Ya Terus Motor Alarm Motor Hilang Begitu Juga Dengan Alarm Yang Lainnya Kita Implement Interface Alarm Nanti Secara Otomatis Dia Wajib Dan Harus Mengimplementasikan Atau Mengoverride Cek Alarm Disini Bisa Berbeda Misalkan Naik Tangga Dulu Lalu Buka Tutup Tandon Baru Nanti Bisa Laporat Dapat Kita Lihat Disini Ya Bapak Itu Cantik Sana Ye Bu Panggil Bu Disini Dapat Dilihat Ya Walaupun Dua Kelas Ini Berbeda Karena Mereka Mengimplementasikan Interface Alarm Mereka Harus Membuat Satu Metode Baru Mengoverride Jatuh Tepatnya Cek Alarm Nah Di dalam Cek Alarm Ini Terserah Mereka Mau Ngapain Misalkan Disini Cek Apakah Motornya Masih Ada Apakah Motor Masih Bisa Menyalah Jadi Walaupun Ada Berbeda Kelas Tapi Ada Satu Kesamaan Nah Disini Juga Lampu Menyala Harus Menimplement Alarm Metodnya Nah Disini Nyalakan Lampu Baru Dilaporkan Nah Dengan Seperti Ini Kita Bisa Memasukkan Tiga Alarm Ini Walaupun Mereka Berbeda Semua Alarm Fungsinya Berbeda Variable Berbeda Kita Bisa Masukkan Ke List Ini Karena List Ini Definisinya Adalah Semua Berisi Semua Yang Ada Di Kelas Alarm Atau Sub Kelas Kelas Jadi Bisa Kita Misalkan Lampu 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 Minyalan Nah Jadi Aplikasi Pengamanan Ini Akan Mengecek Setiap 10 detik Terhadap Semua Alarm Yang Ada Seperti Itu Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Memikirkan Bagaimana Di alarm Alarm Ini Mereka Bekerjanya Seperti Apa Karena Sudah Ada Interface Yang Melakukan Standarisasi Jadi Coba Kita Run Pengajakan Pertama Tiga Alarm Langsung Dicek Nanti Setelah 10 detik Setiap Alarm Ini Akan Dicek Dicek Lagi Nanti Seperti Dicek Lagi Jadi Itu Salah Satu Use Case Penggunaan Interface Karena Saya Dulu Awal Awal Juga Bingung Kenapa Java Atau OOP Lainnya Menyediakan Fitur Kita Membuat Tanda Kutuk Kelas Yang Di Dalamnya Tidak Ada Apapun Ternyata Ada Fungsinya Sangat Berfungsi Semakin Nanti Kalian Sering Melakukan Coding Program Nanti Kalian Akan Menemukan Fungsinya Semoga Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat